Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia diciptakan dengan segudang cita-cita Sementara masing-masing dari cita-cita itu Butuh direalisasikan secara sempurna Dan siapapun dari kita tak akan pernah mau Bila salah satu dari cita-cita kita menemui kegagalan Rumpukan cita-cita itu selalu saja diusahakan Menjadi tangga menuju bahagia Adalah sebuah kegagalan besar Meski cita-cita sedemikian lukurnya Bila hasil yang mencapai adalah kepahitan belakang Melalui harta manusia mencari bahagia Melalui kedudukan dan jabatan tinggi manusia mencari bahagia Demikian juga melalui pasangan hidupnya Dengan suami atau istri Manusia berusaha untuk menjadi yang paling bahagia Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai Bila segala aspek terpentingnya dipenuhi secara optimal Hubungan inti menjadi salah satu elemen terpenting dalam sebuah rumah tangga Agar suami istri mencapai kebahagiaan mereka Tetapi semua itu harus dengan tuntunan yang benar Untuk itu ia harus memiliki ilmu Pengetahuan dan wawasan mengenai selup beluk Adab dan data caranya sebelum membicarakan dan melakukan Menganggap remeh atau memandang rendah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan inti Bisa mengakibatkan hilangnya bulir-bulir kasih sayang dari dalam jiwa Yang berujung pada runtuhnya pilar-pilar agung perkawinan Seseorang melaksanakan penikahan bertujuan untuk mendapatkan sakinah Yaitu ketenangan Mewadah yaitu cinta Dan rahmah yaitu kasih sayang Salah satu hal yang mempengaruhi terwujudnya semua hal tersebut adalah Terpenuhinya kebutuhan hubungan inti Perlu diketahui Target hubungan inti bukan hanya mencapai klimaks Ada sesuatu yang lebih dari hal itu Di antaranya adalah terjalin silaturahmi Cinta kasih dan perasaan yang mendalam di antara pasangan suami istri Perasaan cinta kasih selain mampu meningkatkan kemampuan Dan kualitas hubungan inti juga diakini mampu memberikan kepuasan batin Terutama jika dilakukan dengan cara yang halal dan disyariatkan Sementara orang yang berpikir hanya mencapai target klimaks Ia hanya berupaya mewujudkan keinginannya semata Itulah yang akhirnya menjadikan hubungan inti yang ia lakukan Hampir tidak ada bedanya dengan binatang Wajar hingga akhirnya sebagian kalangan menganggap Hubungan inti sebagai sesuatu yang rendah dan menjijikan Romantisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah ikatan suami istri Kehidupan keluarga yang miskin romantisme akan terasa kering, hambar dan hanya menciptakan hubungan bisu Sangat mudah menggiri kepenuaan dini Romantisme akan membuat kesusahan yang dirasakan bersama terasa indah Melintasi padang sahara atau menyeberangi lautan sekalipun akan terasa indah Bila dilakukan pasangan pasutri dengan romantisme yang tinggi Berusaha menjadi yang terbaik tentu bukan hanya sekedar dalam hal mencari rizki Menggumbar senyum dan membimbing istri atau pedanan cantik untuk suami Tetapi juga dalam memenuhi segala kebutuhannya Termasuk diantaranya saling memuaskan Tidak egois dalam hubungan inti antar suami dan istri Terima kasih sudah menonton, like dan subscribe jika bermanfaat Assalamualaikum